Nah ini bekas gerogotan-gerogotan Ini hewan pengerat mas Ini tikus mas Sudah dipastikan tikus mas Baunya pak Baunya kalah sama parfum mas Nanti kalau udah dibuka semua baru Semoga saja ditemukan pak Oke jadi kita menemukan Tidak menemukan sih Ini Carpetnya ini bagian carpet Kayak digigit tikus Sampai sobek kayak gini Tapi gak tau nanti tikusnya ketemu apa enggak Halo teman-teman Selamat datang lagi di channel Dini Autor Tiling Sekarang kita kedatang mobil Toyota Kijang Innova Yang mana mobil ini akan kita kerjakan full detailing atau salon total pada Seluruh bagian bodi mobil akan kita poles Interiornya kita bongkar dan kolong kaki-kakinya akan kita bersihkan Roda-roda akan kita lepas semuanya Untuk kasus mobil ini Mobil ini pernah kemasukan atau sempat dijajah oleh tikus Sehingga pemiliknya pun juga sekalian ingin melakukan proses pembersihan total pada mobil kesayangannya tersebut Langsung saja kita ke proses undercarriage detailing Yang pertama kita bongkar terlebih dahulu keempat rodanya Dan setelah dibongkar Seperti inilah kondisi kolong dan kaki-kaki mobil ini Terlihat kotor dan juga banyak sekali kotoran-kotoran roda Serta lumpur yang menempel pada bagian bawah bodi mobil Kotoran-kotoran yang ada di kolong kaki-kaki mobil ini jika dibiarkan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama Bisa memicu timbulnya karat atau terjadinya korosi pada bagian bawah bodi mobil atau kolong dan kaki-kakinya Dan sekarang lanjut ke proses pembersihan yang pertama Menggunakan high pressure cleaner dengan tekanan 120 bar Dengan tekanan yang tinggi ini cukup untuk perotokan kotoran-kotoran dan juga noda pasir lumpur yang ada di kolong kaki-kaki mobil secara maksimal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah selesai kita bersihkan menggunakan high pressure cleaner Lanjut ke proses pembersihan menggunakan degreaser atau media kuas Tujuannya untuk mengangkat kotoran dan juga krak-krak atau oksidasi yang ada di kolong kaki-kaki mobil secara menyeluruh Hingga ke sela-sela atau bagian yang sempit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selesai kita bersihkan menggunakan degreaser Lanjut ke proses pembersihan menggunakan shampoo agar jauh lebih bersih dan juga mengangkat sisa-sisa cairan pembersihan yang menempel pada bagian kolong dan kaki-kaki mobilnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan sekarang lanjut lagi ke proses pembersihan pada bagian roda atau velg Untuk velg-velg ini akan kita bersihkan bagian luar dan dalam hingga ke sela-sela lukuhan velg dan juga lubang bautnya Untuk pembersihan velg ini yang pertama kita menggunakan expressor cleaner untuk mengangkat kotoran dan juga noda-noda yang ada di permukaannya Kemudian dilanjutkan lagi dengan proses pembersihan menggunakan degreaser agar jauh lebih bersih dan juga mengangkat kerak serta noda aspal yang menempel pada diding velg Setelah selesai proses undercarriage detailing lanjut lagi ke proses pemasangan keempat rodanya seperti semula Pemasangan roda ini akan kita kembalikan lagi seperti sedia kalah jadi tidak akan berubah dari posisi awal yang depan ke belakang ke kanan ke kiri Terima kasih telah menonton! 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 Next, lanjut ke proses dekontaminasi yang pertama Proses dekontaminasi ini bertujuan untuk menghilangkan sisa residu atau oksidasi yang ada di seluruh bagian bodi mobil sebelum lanjut ke proses polis bodi dan lain-lain Sekarang lanjut ke proses pembongkaran pada bagian interiornya Untuk pembongkaran interior ini kita bongkar total mulai dari jokar berdasar dan juga trim-trimnya Proses pembongkaran interior ini harus kita lakukan dengan hati-hati dan juga teliti agar tidak ada bagian klip-klip yang hilang dan juga baut yang salah dalam pembongkarannya Karena bisa jadi malah dol Apalagi pembongkaran pada bagian trim juga harus dihati-hati karena trim plastik seperti ini mudah sekali lecet Tujuan utama dari pembongkaran seluruh bagian interior ini agar kotoran-kotoran dan juga noda yang ada di balik jok maupun dibalikan berdasarnya Bisa kita jangkau secara lebih maksimal dan menyeluruh Terima kasih telah menonton! 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 dengan backlit jadi masih ori jok yang berbahan bluedru atau kain sehingga proses pembersihannya lumayan lama dan membutuhkan proses pengelingan untuk mendapatkan hasil yang maksimal selamat menikmati untuk proses pembersihan dari jok ini kita menggunakan deterjen atau shampoo kemudian kita sikat manual agar hasilnya jauh lebih bersih kemudian dilanjutkan lagi dengan proses vacuuming agar kotoran-kotoran yang ada di permukaan kulit jok bisa kita angkat secara maksimal musik 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 Terima kasih telah menonton 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 Dan bisa menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima 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 menonton